Oke, kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara melihat nilai dari anak-anak kita atau murid kita atau mahasiswa kita yang menjawab soal dari form online kemarin yang saya buat tutorialnya ya Caranya gampang Oke, kita langsung buka Seperti biasa kita buka Google ini, Google Form ya Seperti tadi Mana dia? Paling bawah ya Kita buka Google Form Atau teman-teman silahkan klik link di bawah ini untuk melihatnya Maka disini akan terlihat form yang kita pernah buat ya disini Ya, tadi saya lupa memberikan judul Jadi teman-teman harus memberikan judul juga ke formnya Agar teman-teman tahu jadi ya Oke, misalnya ini form yang tadi saya buat ini ya Saya klik, maka akan terlihat seperti ini Disini ada responnya ya teman-teman disini Respon Nah, disini responnya ada 4 Jadi ada 4 siswa yang menjawab pertanyaan saya Ya, seperti itu Oke, disini ada question Ada individual, ada summary Jadi summary ini Keseluruhan nilai siswa kita bisa dilihat disini ya Pertama ini yang jawab Imam, Birin, Ananda, dan Vita Oke Disini kita belum bisa melihat secara keseluruhan Ya, kita langsung saja Kalau mau melihat nilainya murid kita itu di mana Teman-teman langsung klik individual Ya, ini Jadi, ini nomor 1 ini Dijawab oleh Vita Ya, nilainya Vita itu Teman-teman bisa lihat 60 Ya, ini adalah Vita nomor 1 ya Nomor 1 teman-teman lihat Vita yang isi ya Nilainya 60 Kemudian klik next Ini dijawab oleh Imam Nilainya 60 Ya, silahkan di cek Kemudian Next lagi 3 Dijawab oleh Birin Namanya ini ya Ya, kita cek jawabannya Mungkin ada error atau apa Ya, benar Nilainya 40 Oke Yang terakhir dijawab oleh Ananda Ananda ini menjawab soal Semua dan jawabannya Coba 1, 2 yang benar Nilainya 20 Ya, jadi itu dia teman-teman Kalau mau di print Bisa di print juga nilainya Tinggal klik print Nanti akan keluar nilainya Ini Ananda Jawabannya ini Nilainya segini Jadi, semuanya lengkap Ya Lengkap banget Oke, sekian Tutorialnya teman-teman Semoga bermanfaat Itu dia cara melihat Nilai dari teman-teman Anak-anak kita Siswa kita Mahasiswa kita yang menjawab Form yang tadi kita buat Oke Thanks atas Kepercayaannya telah menonton Tutorial saya Jangan lupa klik like Dan subscribe Untuk video-video selanjutnya Karena saya akan tetap Dan terus membuat video tutorial Tutorial yang insya Allah Bermanfaat untuk kita semua Thanks for watching And have a nice day Bye Sampai jumpa di video selanjutnya